NSHBA Season 334, Hancurkan Dunia Domain pelangi berangsur-angsur menghilang, dan gerbang ruang yang awalnya berada di domain pelangi terbuka. Awalnya, gerbang ruang angkasa ini hanya bisa dilewati oleh pembangkit tenaga listrik dari alam empat kutub. Jika alam pelangi menghilang hari ini, makhluk tak berujung dari dunia lain mengalir ke dunia peri. Makhluk-makhluk ini pada dasarnya adalah pembangkit tenaga di atas alam para dewa, dan ada pembangkit tenaga raja abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berada di belakang gerbang ruang. Karena penindasan domain pelangi, mereka tidak bisa keluar. Pembunuh debu Jika Rainbow Domain menghilang hari ini, mereka meraum dan langsung pergi ke Longchen untuk membunuh, puluhan pintu ruang terbuka, dan ratusan juta makhluk meraum keluar untuk membunuh Longchen. Dikejar dan dibunuh oleh Longchen, dan pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri karena malu segera menjadi segar ketika mereka melihat bala bantuan telah tiba. Longchen, kamu sekarat. Kun Wu berteriak. Mereka menjerat Longchen dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerap api pelangi. Sekarang mereka akhirnya berhasil. Ketika pasukan dunia asing datang, Longchen akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Longchen. Pada saat ini, beberapa orang yang tersisa tiba-tiba menyipitkan mata. Begitu Longchen meninggal, Tian Hong Chaian akan memilih tuannya lagi. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, ada perlindungan kelan tanpa akhir, dan pengakuan master dapat diselesaikan dalam sekejap. Api pelangi ada di sini. Bajingan ini, aku tidak tahan lagi. Bai Shishi sangat cemas hingga dia akan menangis, Longchen dikelilingi oleh miliaran makhluk dunia lain. Bajingan ini bahkan tidak membiarkannya mengambil tindakan, dia tidak akan benar-benar melupakannya, jika dia tidak melakukannya. Mengambil tindakan, Longchen dia akan mati, dan dia bekerja keras dengan langkahnya, dan tidak lagi mengabaikan persetujuan Longchen dan bergegas ke medan perang. Om. Akibatnya, Bai Shishi baru saja bergerak, dan Longchen tiba-tiba memegang sebuah manik, dan manik itu bersinar dengan cahaya matahari yang menyilaukan, dan manik itu adalah manik si alam iblis. Segera setelah Demon Rilem Zee muncul, seluruh dunia bergetar. Kekuatan penghancur yang kejam membuat Jiutian berubah warna, dan kesempatan kematian menyelimuti dunia ini. Tidak, dia akan meledakkan Demon Rilem Zee, larilah. Pembangkit tenaga dunia iblis sangat ketakutan ketika mereka melihat manik si dunia iblis, hanya pembangkit tenaga dunia iblis yang tahu betapa menakutkannya manik si dunia iblis itu. Manik si iblis ini masih dimurnikan oleh bintang dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Bahkan jika Mo Yan masih hidup, dia hanya bisa menyerap kekuatan Demon Zee Bat sedikit demi sedikit untuk mengolahnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk meledakkannya. Titik. Tapi manik si dunia iblis ini jatuh ke tangan Long Chen dan melemparkannya ke ruang yang kacau, kesadarannya sendiri terhapus, dan Huo Linger dapat sepenuhnya mengendalikannya. Awalnya, Long Chen berencana membiarkan Huo Linger menyerap si dunia iblis ini, yang akan meningkatkan kekuatan Huo Linger lagi. Tapi dikelilingi oleh makhluk dunia lain yang tak ada habisnya, Long Chen berubah pikiran dan langsung memicu kekuatan si iblis. Lari. Makhluk lain juga ketakutan dan lari. Ledakan. Sayangnya, mereka semua berjalan lambat. Demon Rilemzi meledak, dan bola cahaya kecil terlihat, yang langsung membesar. Cahaya melahap langit, dan jarak ratusan juta mil berubah menjadi tanah kematian. Tidak peduli makhluk macam apa itu, apakah itu di alam para dewa atau di alam Raja Peri, di depan kekuatan itu, ia sama lemahnya dengan semut, dan di mana cahaya ilahi mencapainya, ia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Angin ganas meraung lewat, dan seluruh medan perang berubah menjadi kehampaan. Bai Shishi hendak bergegas, tapi untungnya dia bereaksi tepat waktu dan melarikan diri bersama Bai Xiaole dan yang lainnya, meninggalkan zona pengetahuan. Di mana cahaya ilahi lewat, puing-puing ruang beterbangan, ruang dan waktu terdistorsi, ini adalah efek menakutkan dari sebuah bintang yang melepaskan semua kekuatannya. Setelah cahaya ilahi berlalu, orang-orang melihat rambut panjang Long Chen berkibar di kehampaan, jubah hitamnya melayang, berdiri di sana, menatap ke bawah ke bumi. Long Chen baik-baik saja. Orang-orang berseru untuk sementara waktu, Long Chen meledakan Demon Rilemzi, dan dia tidak rusak sama sekali, itu luar biasa. Long Chen tentu saja tidak cukup bodoh untuk binasa bersama mereka. Long Chen dapat mengendalikan dunia iblis Z. Dia hanya melepaskan setengah dari kekuatannya, dan setengah lainnya digunakan untuk bertahan dari kerusakan, jadi dia tidak memiliki kerusakan. Namun, kekuatan Z alam iblis ini masih mengejutkannya. Ini adalah kehancuran nyata langit dan bumi. Setengah dari kekuatan akan membunuh semua pusat kekuatan di dunia lain, dan dunia akan dikosongkan dalam sekejap. Long Chen, jangan linglung, cepat serap api pelangi, waktu hampir habis, jika kamu tidak menyerapnya, api pelangi akan hilang secara otomatis. Seorang lelaki tua dari wilayah pelangi berteriak, mengingatkan Long Chen. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pintu kehampaan terbuka, dan satu tangan besar meraih Long Chen pada saat yang bersamaan. Begitu tangan besar itu muncul, sembilan hari itu meraung, pecahan jalan itu beterbangan, dan nafas yang keras membuat semua orang gemetar. Mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak bisa bergerak. Pertempuran sengit di sini mengkhawatirkan keberadaan dunia lain yang menakutkan, dan mereka juga menembak, karena mereka terlalu kuat untuk melewati gerbang ruang angkasa, tetapi mereka memadatkan kekuatan mereka menjadi tangan besar dan membunuh Long Chen. Long Chen kaget dan marah, bagaimana situasinya, mengapa tidak ada habisnya, apakah begitu sulit bagi Lao Su untuk mendapatkan harta karun. Hal yang paling menakutkan adalah pada saat tangan besar itu muncul, Wan Dao tertindas, dan seolah-olah dia berada dalam semburan baja, berjuang untuk bergerak. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, bahkan jika itu hanya bagian dari nafas, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Long Chen sama sekali. Pada saat itu, Long Chen sangat marah sehingga dia hanya bisa melihat tangan besar itu datang. Ledakan Pedang ilahi berwarna-warni jatuh dan berdiri di depan Long Chen, menghalangi serangan itu untuk Long Chen, kehampaan bergetar, dan seorang wanita mengenakan pakaian peri berwarna-warni muncul. Peri Tianhong Begitu wanita itu muncul, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah pelangi berlutut di tanah dengan air mata berlinang. Ternyata itu adalah peri pelangi, dan dia masih hidup. Aku hanya bisa menolaknya untuk sementara untukmu. Adapun apakah Anda terkait dengan api pelangi, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Peri Tianhong memandang Long Chen dan berkata, Terima kasih. Long Chen sangat gembira, Peri Tianhong menekan semua arah dengan pedang, memadamkan tangan besar itu, Long Chen melepaskan belenggu, dan segera mulai mengenali tuannya. Boom-boom-boom. Pada saat ini, di atas kehampaan, satu demi satu pintu ruang angkasa terbuka, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya turun. Hahaha gelombang belalang menangkap jangkrik tapi oriole ada di belakang. Sekarang saatnya api pelangi benar-benar mengenali tuannya. Makhluk dengan kepala botak, tanduk seperti kijang, dan wajah ganas, menyeringai dan membunuh Long Chen. Napasnya tidak lebih buruk dari Kun Wu, Mo Yan, Tian Mo dan lainnya. Pintu ruang terbuka, dan lusinan orang kuat seperti dia bergegas ke Long Chen pada saat bersamaan. Ternyata selama ini mereka bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan. Orang-orang tercengang. Mereka mengira perang sudah berakhir, tetapi tangan hitam itu muncul dan peri pelangi keluar. Sekarang ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Pisau tulang Long Chen menebas dengan keras, dan dia bertarung dengan makhluk mengerikan itu. Long Chen mengerang dan terkejut mundur beberapa langkah. Hari ini, kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia tidak lagi berada di puncaknya. Di bawah pukulan itu, menderita kerugian besar. Mati. Makhluk yang tampak mengerikan, dengan satu pukulan, mendeteksi realitas Long Chen, dan tiba-tiba menjadi berani, dan menyeringai untuk membunuh Long Chen. Uff. Pelangi emas terbang melewatinya, seperti meteor yang melesat melintasi langit dan bumi, dan makhluk itu dipukul oleh pelangi terbang emas menjadi bubuk emas di seluruh langit, tersebar ke segala arah. Saya pikir kamu lupa saya. Sosok Bai Shishi muncul dan berdiri di depan Long Chen, yang akhirnya meminta bantuannya. Bab 3332, terkejut. Bagaimana mungkin, hanya Anda yang bisa menyelamatkan saya di sini. Long Chen tersenyum, dia tahu bahwa Bai Shishi sedikit marah. Cepat dan biarkan api pelangi mengenali tuannya, dan aku akan memberimu waktu. Kata Bai Shishi, memegang pedang panjang, dia menembus langit dengan satu pedang, dan pusat kekuatan mengerikan lainnya dipenggal oleh Bai Shishi. Menyerap biji teratai emas. Setelah memasuki tahap akhir dari alam empat kali lipat, kekuatan emasnya menjadi semakin kuat, dan dia akhirnya bisa mengendalikan pedang emas itu. Pedang emas yang tidak diketahui asalnya ini dapat membuat kekuatan emas Bai Shishi menjadi yang terkuat, bahkan senjata raja pun dapat dipotong oleh pedang emas tersebut. Saat ini, ras manusia yang kuat juga datang, dan perang pecah dalam sekejap. Menghadapi makhluk gelap, mereka adalah musuh bebuyutan umat manusia, dan mereka tidak membutuhkan reservasi apapun. Raja-raja abadi yang kuat datang bersama murid-murid mereka. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya di dunia lain, dan ada juga banyak pembangkit tenaga listrik di umat manusia. Di bawah hirup ikut pembunuhan, darah mengalir ke sungai dalam sekejap. Ada Bai Shishi di luar, membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik yang menakutkan berturut-turut, membuat musuh ketakutan. Tidak ada yang berani mendekati Long Chen, dengan Bai Shiao-le dan yang lainnya melindungi hukum. Long Chen dapat menyerap api pelangi dengan ketenangan pikiran. Semuanya, jangan tertipu oleh Long Chen, dia adalah spesies hantu, dan jika dia menyerap api pelangi, itu akan menjadi bencana bagi orang-orang. Seseorang berteriak dalam kegelapan. Mendengar suara itu, wajah Kiyu menjadi pucat pasi, dan dia meraum dengan gigi terkatup, Jiang Weizong, kau jalan tercela dan tak tahu malu, apakah kau mencari kematian. Meskipun dia mengubah suaranya dan menyamar, jiwanya berfluktuasi dan dia tidak bisa menyembunyikannya dari Kiyu. Dia berharap bisa memotong Jiang Weizong menjadi saus daging sekarang, orang ini terlalu hina. Tidak masalah apakah dia hantu atau bukan, harta paling berharga di dunia, hanya mereka yang memiliki takdir yang bisa mendapatkannya. Sekarang Tian Hong Chai Yan belum mengenali tuannya, setiap orang memiliki kesempatan. Seorang pria yang kuat mencibir, dan dia bahkan bergegas dan menghadap ke langit. Api warna-warni terbang menjauh. Saya tidak tahu kapan, benih api pelangi telah jatuh dari sembilan langit dan melayang di atas kepala orang. Dan api pelangi saat ini, karena mereka tidak dapat mengenali Tuhan untuk waktu yang lama, mulai mekar seperti bunga teratai, dan merentangkan tentakel mereka. Omong kosong. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa setelah sekian lama, bunga berwarna-warni di belakangnya mulai layu, dan Tian Hong Chai Yan mungkin akan memilih master dengan cara lain, dan usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ledakan. Tiba-tiba ras manusia yang kuat mengulurkan tangannya dan menebas di bawah bunga teratai yang berwarna-warni. Di sana, ada rantai tak terlihat yang terpotong oleh pedangnya. Pada saat dia memotong rantai, induksi antara Long Chen dan nyala pelangi menghilang seketika, dan Long Chen terkejut dan marah. Dia akhirnya mengerti bahwa ras manusia yang kuat ini juga pria yang jahat. Dia tahu benih api pelangi lebih baik dari orang lain. Dia bersembunyi dalam kegelapan hanya untuk menunggu kesempatan ini. Long Chen, sepertinya kamu memang spesies hantu, dan api pelangi ini tidak lagi bersamamu. Ada senyum sinis di sudut mulut orang kuat ras manusia itu. Om. Pada saat ini, pola teratai berwarna-warni muncul di tengah alisnya. Dia benar-benar mulai mengenali Tuhan, dan benih api pelangi memilihnya. Terima kasih kematian. Long Chen sangat marah. Setelah bekerja keras begitu lama, dia lahir dan mati sepanjang jalan, dan orang lain memetik buah persik. Orang ini terlalu jahat, dan dia sengaja menggunakan benih hantu untuk menyakiti Long Chen. Long Chen tiba-tiba menjadi marah. Ledakan. Long Chen menginjak kekosongan, melewati blokade pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas menuju orang itu. Pada saat yang sama, orang-orang yang awalnya mengepung Long Chen juga meninggalkan Long Chen dan bergegas menuju benih api pelangi. Tujuan semua orang adalah api pelangi. Hahaha, percuma, akulah yang ditakdirkan, dan api pelangi adalah milikku. Pria itu tertawa, dan tiba-tiba api keluar dari tubuhnya. Saat api menyala, seluruh dirinya menjadi ilusi, dan bersama dengan api pelangi, dia tampak terisolasi oleh ruang dan waktu. Huu hu hu hu. Serangan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar melewati tubuhnya, seolah-olah dia dan semua orang tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama, dan tidak bisa memukulnya sama sekali. Hahaha, aku bilang tidak ada gunanya, api pelangi ditakdirkan untuk menjadi milikku. Pria itu tertawa dengan angku di dalam nyala api Tuhan, dan memandang Long Chen seperti demonstrasi. Apa, Anda tidak yakin bahwa Anda adalah hantu, Anda tidak yakin. Itu mengenai titik sakit di hatimu. Datang dan gigit aku jika kamu tidak yakin, hahaha. Petik 2. Long Chen, jangan tertipu, dia cemburu padamu dan terlalu takut padamu. Dia ingin memimpinmu dan membunuhmu dengan tangan orang lain. Hati Bai Shishi tenggelam dan menghibur Long Chen. Orang ini terlalu jahat, Long Chen tidak memiliki kekuatan saat ini. Jika dia bergegas sekarang, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh orang lain. Pria itu sangat bangga, api di sekelilingnya menyala, dan melanjutkan, api saya adalah teknik magis yang mengandung hukum ruang dan waktu, dan merupakan kekuatan magis yang tersisa dari zaman kuno. Dalam waktu singkat, bahkan Raja Abadi Peringkat Surgawi tidak dapat membantu saya, dan Anda, hahaha, hanya bisa melihat saya menyerap api pelangi, Long Chen, Anda ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Petik 2. Pria itu terus mengejek Long Chen, seolah-olah dia sangat membenci Long Chen, dan dengan sengaja terus membuat marah Long Chen. Biarkan pembangkit tenaga dunia lain itu bekerja keras, tetapi mereka tidak bisa menyerangnya sepanjang waktu. Mereka mengertakkan gigi karena marah, tetapi mereka tidak bisa membantunya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menyatukan tangannya, ekspresinya serius sesaat, matanya acuh-ta'acuh, dan dia melafalkan kebenaran. Itu adalah sutra Brahma Agung. Kitab suci diaduk antara langit dan bumi. Seluruh dunia berubah warna dalam sekejap. Rune api tak berujung memenuhi setiap sudut dunia. Wajah bangga pria kuat itu tiba-tiba berubah. Titik. Karena api di sekelilingnya berangsur-angsur menyatu dengan nyala api antara langit dan bumi, tubuh ilusinya berangsur-angsur mengeras. Uff. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari dunia lain menebas dengan pedang. Lelaki itu menyemburkan darah dan dipukul mundur oleh pedang. Berdengung. Pada saat ini, ketika semua orang melihat orang ini, mereka tidak dapat bersembunyi, dan mereka menembak pada saat yang sama, dan puluhan serangan jatuh. Orang itu bahkan tidak berteriak, dan dibunuh dengan satu pukulan, tanpa meninggalkan sampah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan magisnya yang paling percaya diri gelombang sebenarnya dihancurkan oleh sutra Brahma Agung Longchen. Dia awalnya adalah generasi yang kuat, tidak lebih buruk dari Mo Yan dan lainnya. Dia telah bertahan sampai sekarang, dan akhirnya mengambil kesempatan dan ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Longchen, karena dia takut pada Longchen. Longchen tidak akan mati, dia tidak bisa merasa nyaman, jadi dia terus merangsang Longchen. Dan sebagai hasilnya, dia menghitung dan menghitung dan bunuh diri. Begitu orang itu meninggal, benih api pelangi tiba-tiba menjadi benda tanpa pemilik lagi, dan banyak orang kuat bergegas ke benih api pelangi. Om. Tiba-tiba, teratai besar muncul di bawah teratai berwarna-warni. Begitu teratai muncul, ia menyulut dunia dan membungkus teratai berwarna-warni. Orang-orang kuat itu bergegas setengah jalan dan segera mundur. Membakar separuh tubuh. Itu adalah teratai api pemadam dunia Longchen. Di bawah sutra Brahma Agung, teratai api pemadam dunia terbentuk, membungkus benih api pelangi, dan Longchen berdiri di teratai api. Pada saat ini, wajah Longchen pucat, tetapi ada sentuhan kegembiraan di matanya, karena benih api pelangi mulai menyusut, dan akhirnya hanya seukuran telapak tangan, perlahan jatuh ke telapak tangannya. Tepat ketika api pelangi hendak jatuh ke telapak tangan Longchen, sebuah tangan batu giok tiba-tiba terulur dan merenggut bunga teratai berwarna-warni itu. Longchen sangat marah, dan pisau tulang itu menebas ke depan. Saat pisau tulang dipotong menjadi dua, seluruh tubuh Longchen terguncang. Saat itu, kepalanya berdengung, menatap wanita di depannya, pisau panjang itu terlepas, matanya membelalak. Seketika kabur, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bab 3333, Selamat Tinggal Yiren Dia memiliki sosok ramping, kaki ramping, pinggang ramping dan cengkraman penuh, payudara montok, dan leher giok seperti angsa dengan kalung batu permata merah menyala. Alis willow dan mata aprikot, wajah persik dan pipi giok, rambut hitam panjang, jatuh seperti air terjun, dia adalah negara dan kota, dan keanggunannya tiada taraf. Saat ini, dia sedang memegang benih api pelangi di tangannya. Kegembiraan di wajahnya tercengang oleh Longchen. Matanya seperti genangan air musim gugur, tetapi ada sedikit rasa bersalah di mata ini, dia berkata dengan hati-hati. Adik, api pelangi ini adalah takdirku, aku tidak bisa memberikannya padamu, kuharap kamu bisa memaafkanku, jangan sedih, oke. Di medan perang, semua orang terkejut saat melihat wanita itu. Dia bisa memasuki teratai api yang menakutkan tanpa menderita kerugian apapun. Ketika Qiyu dan Qin Feng melihat wanita itu, mereka membuka mulut dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Wajahnya masih sama, suaranya masih sama, dia masih baik hati seperti biasanya, selalu memikirkan orang lain. Longchen membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dia adalah peridan, wanita yang mencintainya sampai ke lubuk jiwanya dan bereinkarnasi dalam ribuan nyawa, hanya untuk membangunkannya di debu merah. Dia akhirnya muncul. Pada saat ini, Longchen berbalik, senang dan sedih. Ketika peridan membangunkannya, dia menyadari berapa banyak yang telah dibayar peridan untuknya. Adik laki-laki, jangan menangis, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan mengembalikannya kepadamu. Wanita itu melihat Longchen menangis sedih, dia menggigit bibir ceri dan menyerahkan nyala pelangi ke long. Debu Longchen menggelengkan kepalanya dan tersedak, jangan katakan kamu menginginkan api pelangi, bahkan jika kamu menginginkan hidupku, aku akan memberikannya kepadamu tanpa ragu-ragu. Wanita itu ragu-ragu sejenak dan berkata, adik, apakah kita saling kenal? Longchen menyeka air matanya, menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, tidak masalah jika kamu saling kenal, yang penting aku menyukaimu. Wanita itu tersipu, tiba-tiba tersenyum lagi, dan bertanya, seberapa besar kamu menyukainya? Melihat pipi yang familiar dan senyum yang familiar, hati Longchen hampir meleleh, saya bersedia menjelma sebagai jembatan batu, ditiup angin selama ribuan tahun, terpapar matahari selama ribuan tahun, dan terkena hujan selama ribuan tahun, hanya untuk bisa melihatmu dengan penuh kasih sayang saat kamu menyeberangi jembatan. Wanita itu tertegun, menatap Longchen untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba tersenyum, kamu berbohong, jembatan batu telah runtuh setelah ribuan tahun. Aku belum pernah melihatmu, aku akan menunggu selamanya, beraninya aku pingsan. Longchen menggelengkan kepalanya. Wajah cantik wanita itu memerah lagi, dan dia tampak sedikit malu. Dia tampak sedikit takut untuk menatap mata Longchen. Wanita itu buru-buru berkata, waktuku sudah habis, aku akan kembali, terima kasih telah bersikap baik padaku, siapa namamu? Namaku Longchen, dalam hidup ini, apakah kamu masih memanggil Yu King Suan? Longchen bertanya. Wanita itu melebarkan matanya dan menatap Longchen, kamu. Bagaimana kamu tahu namaku? Semoga ada tahun-tahun untuk melihat ke belakang, dan saya akan berbagi hidup saya dengan kasih sayang. Saya akhirnya menemukan Anda, tetapi Anda belum menemukan saya. Longchen tersedak lagi saat mengatakan ini. Yu King Suan muncul, tetapi dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya, dan Longchen tidak dapat menahan perasaan sedih. Dia membayar terlalu banyak untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang dia melihat dirinya sebagai orang asing. Perasaan ini menyedihkan. Adik laki-laki, jangan menangis. Kami. Kami. Om. Yu King Suan tidak menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba cahaya warna-warni menyelimutinya, dia tersedot oleh kekuatan aneh, Yu King Suan menghilang, dan hati Longchen tiba-tiba tampak kosong. Longchen merasa dunia berputar, dia sangat lelah, dan dia juga merasakan banyak kehilangan. Dia melihat Yu King Suan, tapi Yu King Suan tidak lagi mengenalinya. Tapi bagaimanapun juga, adalah hal yang baik untuk bertemu dengan Yu King Suan. Ups, Longchen tiba-tiba teringat bahwa dia tidak bertanya pada Yu King Suan sejak hari itu, apalagi asalnya, Longchen merasa sangat menyesal. Api pelangi diambil oleh Yu King Suan, dan Longchen sama sekali tidak patah hati. Kalau dipikir-pikir, Yu King Suan memiliki fluktuasi nyala api yang kuat, dan itu sangat mirip dengan nyala api pelangi. Yu King Suan juga mengatakan bahwa itu adalah takdirnya, tidak heran api pelangi-pelangi jatuh ke tangannya dan langsung diakui sebagai Tuhan. Ternyata dialah yang ditunggu-tunggu oleh rainbow-rainbow flame. Boom-boom-boom. Raungan tak berujung membangunkan Longchen, hanya untuk melihat bahwa dunia dengan radius ratusan juta mil telah berubah menjadi medan perang antara manusia dan alien. Di hadapan pembangkit tenaga asing, orang-orang meletus dengan kebencian besar, yang merupakan permusuhan dari lubuk jiwa, dan kebencian itu telah terukir di tulang. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Setelah pertempuran sengit terus-menerus, energi sucinya kurang dari 20%, tapi ini bukan waktunya untuk pulih. Longchen menyingkirkan teratai api pemusnah dunia. Teratai api besar ini menghabiskan banyak kekuatannya. Awalnya digunakan untuk menyerap api pelangi dan mengisolasi yang lain. Tapi dia tidak menyangka bahwa Yu Kingsuan dapat mengabaikan kerusakan teratai api pemadam dunia dan langsung menghilangkan api pelangi. Saya tidak tahu apakah ini ditakdirkan. Longchen tahu bahwa Yu Kingsuan bisa masuk karena api pelangi memanggilnya untuk masuk. Dengan, hantu batin, ini, dia bisa mengabaikan kekuatan teratai api penghancur dunia. Jika api pelangi diambil hari ini, tidak perlu keberadaan teratai api pemadam dunia. Karena medan perang dalam kekacauan, jika pukulan ini jatuh, semua musuh dan teman akan musnah. Dan setelah digunakan, asteris-asteris-asteris Yuan Longchen akan benar-benar habis. Puff-puff Longchen bergegas ke medan perang, hanya untuk melihat pakaian Bai Shishi berlumuran darah, dan matanya penuh dengan niat membunuh, seperti dewa pembunuh wanita, yang berspesialisasi dalam memenggal kepala yang kuat dari dunia lain, sepasang kepahitan dan kebencian, untuk mengikuti sikap musuh binasa bersama. Bai Shishi telah bermata merah gelombang di bawah pedang emas, tidak ada seorang jenderal, yang lebih ganas dari Longchen sebelumnya, membunuh pembangkit tenaga listrik di dunia lain untuk melarikan diri. Namun, Bai Shishi berjuang sangat keras, energi sucinya dikonsumsi dengan sangat cepat. Setelah waktu yang singkat, napasnya turun banyak. Sepertinya divine energinya kurang dari 50%, tapi dia masih mencari orang kuat untuk dikejar dan dibunuh. Titik Hei, simpan kekuatanmu, jangan bertarung seperti ini. Longchen bergegas ke medan perang dan setelah membunuh beberapa orang kuat, berteriak pada Bai Shishi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, hidup atau matiku tidak ada hubungannya denganmu. Wajah cantik Bai Shishi cemberut, dan dia bahkan tidak memandang Longchen, dan terus memburu pembangkit tenaga listrik di dunia lain, dan dia lebih brutal dan putus asa dari sebelumnya. Bai Xiaolei, Qin Feng, Qiyu, Su Zixiong dan lainnya mengejar di belakang Bai Shishi. Qin Feng membuat ekspresi tak berdaya pada Longchen. Bai Shishi kelelahan, dan ada seseorang yang merawatnya. Jadi mereka berempat tidak punya kesempatan sama sekali, mereka hanya bisa mengejar Bai Shishi dan tidak berani gegabuh. Siapakah Longchen? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Shishi? Kecantikan berwajah dingin ini cemburu, dan dia tidak punya tempat untuk menyebarkan api. Longchen hanya bisa meninggalkannya sendirian. Dia tidak ingin membuat dirinya sendiri tidak bahagia. Longchen membunuh pembangkit tenaga listrik dunia lain sepanjang jalan, dan tiba-tiba matanya menyapu medan perang dan melihat sosok licik di tepi medan perang. Dia tidak bisa menahan amarah dari hatinya, kejahatan berubah menjadi keberanian, dan bergegas menuju sosok itu. Pergi dengan Bab 3334, Kuil Pembunuh Darah Yang Berbahaya. Orang itu tidak lain adalah Jiang Weizong dari Istana Yuhua. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran sengit, tetapi menyamar sebagai murid biasa, bersembunyi di antara mayat bawah tanah, mencari mayat yang baru saja dibunuh. Itu adalah mayat orang yang sangat kuat dari dunia lain. Di mayat itu, ada harta karun yang dia lihat. Dia mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari mayat, tetapi pemeriksaan itu tidak masalah, kulit kepalanya meledak dalam sekejap, dan kemudian dia melihat sepasang mata yang penuh dengan niat membunuh. Debu Naga Jiang Weizong kehilangan akal sehatnya dalam sekejap, dan dia tidak peduli lagi dengan harta itu, jadi dia melarikan diri dengan putus asa. Uff! Dia baru saja bergerak, pisau tulang menebas kekosongan, tubuhnya dipotong menjadi dua, Jiang Weizong berteriak, Long Chen memelintir kepalanya. Membuat rumor dan memfitnah, Jiang Weizong, apakah kamu tahu apa itu kekaguman? Saat itu di Istana Yuhua, Anda menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda harus mati, maka saya akan memenuhi Anda. Long Chen mengayunkan tangan kirinya ke dalam kehampaan, dan di kehampaan, lingkaran api muncul, dan Long Chen menekan kepala Jiang Weizong ke dalam cincin api. Ah! Jiang Weizong berteriak seperti hantu dan serigala melolong, jiwanya tersulut, dan dia menderita rasa sakit karena jiwa yang terbakar. Ras manusia, kamu tidak melakukan apa-apa, tetapi kamu memancing di perairan yang bermasalah. Saya bertarung dengan ras alien, tetapi Anda terus mengatakan bahwa saya adalah hantu, dan niat Anda jahat, dan hati Anda dapat dihukum. Karena Anda tidak ingin berkontribusi pada umat manusia, maka berhentilah menjadi manusia dan biarkan api pemurnian jiwa Anda menghukum Anda, pengkhianat umat manusia. Petik 2. Long Chen melambaikan tangannya, dan di atas lingkaran cahaya, empat rune muncul, menyegel kepala Jiang Weizong di dalamnya. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berteriak di sana. Setelah berurusan dengan Jiang Weizong, Long Chen mengabaikannya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya, siapapun yang memindahkan penahan api, Jiang Weizong akan segera mati. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan terus membakar jiwanya sampai mati. Penjahat tercelah ini, menggunakan cara seperti itu, adalah pembalasannya. Long Chen terus bergegas ke medan perang, menghususkan diri dalam menantang yang kuat untuk dibunuh. Untuk mempertahankan kekuatannya, Long Chen tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan cincin Tuhan dihidupkan di belakangnya, dan dia memulihkan napasnya saat bertarung. Ada dua eksistensi yang menakutkan, Huolinger dan Leilinger. Mereka bertiga bekerja sama, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka kemanapun mereka pergi. Medan perang sangat kacau, manusia dan alien bertarung dengan panik, dan tanah penuh dengan berbagai mayat. Baik ras manusia maupun ras alien terus-menerus bergabung dengan orang-orang kuat. Jelas, berita wilayah pelangi telah diteruskan, dan ada bala bantuan yang kuat dari waktu ke waktu. Peri pelangi di kejauhan, memegang pedang panjang berwarna-warni, menekan tangan besar yang menonjol dari pintu ruang angkasa, kehampaan bergetar, meraung dan meledak, tangan besar itu tidak dapat membahayakan dunia. Dengan peri pelangi, pembangkit tenaga listrik di wilayah pelangi tidak takut mati, menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat kuat. Membunuh dan membunuh, Long Chen tiba-tiba mengubah wajahnya, mendengus dingin, pisau tulang menebas kehampaan, kehampaan meledak, dan sesosok muncul dari kehampaan, itu adalah pria kuat dengan topeng menutupi wajah aslinya. Istana Pembunuh Darah Seseorang berseru dan mengenali asal-usul orang itu, yang ternyata adalah seorang pembunuh di alam Raja Abadi. Ledakan Pria itu terekspos, dan tiba-tiba kehampaan itu meledak, satu persatu siluet muncul, dan ternyata puluhan pembangkit tenaga Raja Abadi muncul. Mereka memegang rantai dan memblokir setengah dari kekosongan, dan Long Chen berada di inti dari area yang diblokir. Gusun dari Blood Killing Hall, apa yang kamu lakukan, sekarang kita berperang dengan alien, keluhan seperti apa yang kamu miliki, jadi kamu tidak sabar menunggu perang ini berakhir. Raja Abadi yang kuat marah. Pembangkit tenaga Blood Killing Hall, berurusan dengan Long Chen saat ini, tiba-tiba menyinggung kemarahan publik, tetapi teriakan pria itu diabaikan, dan rantai di tangan pembangkit tenaga listrik bersinar, dan pada saat yang sama mereka melantunkan tulisan suci. Hati Long Chen tiba-tiba melonjak, ancaman yang menakutkan membuatnya sangat gelisah, dia bergegas keluar, memanfaatkan rantai ini, tidak sepenuhnya tertutup, untuk menghindari blokade ini. Ledakan. Akibatnya, terjadi ledakan, dan rantai itu bersinar, menyebabkan Long Chen memuntahkan darah. Kekuatan Raja. Kulit Long Chen berubah. Jelas, lusinan pembangkit tenaga Raja Abadi ini datang dengan persiapan dan memasang jaring langit dan bumi. Sayangnya kekuatan tempurnya terlalu banyak, indra spiritualnya menjadi kurang tajam, dan dia terjebak dalam jebakan tanpa menyadarinya. Long Chen, kamu bisa menangkapnya dengan tanganmu. Setiap rantai memiliki kekuatan iman, dan tidak dapat diputuskan sama sekali. Seorang lelaki tua di Blood Killing Hall mencibir. Boom-boom-boom. Long Chen menebas terus-menerus, dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan lelaki tua itu, setiap rantai mengandung kekuatan keyakinan, dan kekuatan keyakinan meledak, yang akan memicu kekuatan Sinto En Puda, yaitu kekuatan Raja Kerajaan. Jika dia mekar penuh, dia dapat memotong rantai ini jika dia menggunakan keitian, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melemparkan keitian sekarang. Ledakan. Tiba-tiba cahaya kemasan melanda, rantai terputus, dan Bai Sishi lah yang datang, dan kekuatan keyakinan tidak dapat menghentikan pedang emas itu. Namun, rantai itu terputus, dan Bai Sishi juga terguncang dan terguling, dengan rasa sakit yang parah di dadanya, dan hampir menyemburkan seteguk darah. Bai Sishi kaget, marah, dan menyesal. Dia bisa mendengar percakapan antara Long Chen dan Yu Qing Suan dengan jelas. Long Chen mengaku kepada Yu Qing Suan seperti ini, yang membuat hatinya sakit seperti jarum. Long Chen tidak pernah begitu lembut padanya, apalagi berjanji satu sama lain, dan bahkan menyerahkan api pelangi kepada orang lain, bagaimana mungkin dia tidak marah. Meskipun Bai Sishi memiliki nada yang kuat, jauh dilubuk hatinya, Long Chen sudah lama berada di sana, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Jadi ketika dia melihat pemandangan itu, dia merasa sedih di dalam hatinya dan tidak punya tempat untuk curhat. Dia dengan gila membunuh musuh. Akibatnya, energi sucinya sangat terkuras, dan itu sudah kurang dari 30%. Alasan mengapa dia bisa memutuskan rantai itu dengan satu pedang barusan adalah karena pedang emas itu sangat tajam, tetapi dia harus membayar mahal untuk memotong rantai itu. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda tidak dapat menyelamatkan Long Chen sama sekali. Saat ini, dia menyesal dan ingin menangis. Long Chen memintanya untuk mempertahankan kekuatan fisiknya dan menyelamatkannya pada saat kritis, tetapi dia telah menghabiskan begitu banyak kekuatan fisik yang berharga dengan sia-sia karena keinginannya. Sekarang Long Chen membutuhkannya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Ledakan Ada suara keras, dan rantai di udara, membentuk formasi besar dengan karakter, yah, mengunci Long Chen di udara. Pada saat itu, seluruh tubuh Long Chen bergetar, seolah-olah ada garis tipis tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, mencekiknya. Mengikatnya dengan erat, tidak bisa bergerak. Long Chen meraung dan berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Sebaliknya, saat dia berjuang, filament tak terlihat ditarik ke dalam tubuhnya, darah meluap, dan bahkan sisik naga emas tidak bisa menahannya. Tidak ada gunanya, kekuatan iman terhubung dengan kekuatan dewa pembunuh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan dewa pembunuh yang agung? Kamu terlalu sadar diri gelombang menghujat dewa pembunuh adalah akhirnya. Orang kuat di blood killing hole mencibir. Bai Sisi tidak bisa memotong rantainya, jadi dia memilih untuk menyerang pembangkit tenaga listrik kekaulah pembunuh darah ini. Akibatnya, dengan ledakan keras, dia terhempas oleh cahaya ilahi, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ternyata ini adalah formasi yang menakutkan. Lusinan pembangkit tenaga Raja Abadi mengaktifkan kekuatan iman pada saat yang bersamaan. Mereka terhubung satu sama lain dan menjadi satu tubuh. Menyerang mereka hampir sama dengan menyerang Rilem King Powerhouse. Tidak. Melihat Long Chen berlumuran darah dan akan mati di tempat, Bai Sisi dengan putus asa bergegas ke orang-orang kuat itu, tetapi setiap kali dia menyerang, dia terluka dan muntah darah, tetapi dia tidak pernah menyerah. Long Chen, jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan mati bersamamu. Bai Sisi menangis, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Long Chen, dan dia akan kehabisan kekuatan terakhirnya. Om. Pada saat ini, seorang pria kuat di blood killing hole mengambil tindakan. Dia melihat bahwa pedang panjang di tangan Bai Sisi adalah pembunuh yang menakutkan, dan ingin membunuh Bai Sisi dan mengambil pedang dewa itu. Pada saat ini, Bai Xiaole dan yang lainnya menyerang dengan gila-gilaan, tetapi mereka tidak bisa bergegas maju sama sekali. Hanya Bai Sisi, yang memegang pedang emas, yang hampir tidak bisa menyerbu medan yang dibentuk oleh kekuatan Raja Kerajaan. Blood killing hole, kalian semua mati untukku. Melihat Bai Sisi akan mati di tempat, Long Chen meraung, dan tiba-tiba salah satu matanya muncul dengan tiga pupil berwarna. Pada saat itu, seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Bab 3335, kekuatan lain di tubuh Long Chen. Gelap, seolah-olah jatuh ke malam abadi, bintang-bintang dalam sembilan hari hilang, awan di segala arah hilang, hanya ada kegelapan, kegelapan tak berujung. Ledakan. Dengan ledakan keras, rantai yang terperangkap di Long Chen hancur, dan dunia kembali ke keadaan semula. Orang-orang tercengang dan bahkan lupa untuk bertarung dan memandang Long Chen. Saat ini, satu mata tertutup, mata lainnya terbuka, dan di mata terbuka itu, tiga pupil bunga mengalir, seolah-olah alam semesta yang gelap sedang berjalan. Nafas Long Chen berubah, menjadi gelap, dingin, dan jahat. Pada saat itu, Long Chen tampak seperti iblis dari api penyucian. Pembangkit tenaga dari Blood Killing Hall yang mengepung Long Chen tertegun. Rantai mereka hancur. Mereka penuh dengan kekuatan iman. Bai Shishi juga tertegun. Pada saat ini, nafas Long Chen menjadi dingin dan asing, seolah-olah dia telah berubah total. Om. Tiga murid bunga mengalir di mata Long Chen, ruang itu tiba-tiba bergetar, dan lusinan Immortal King Power Houses di Blood Killing Hall terlibat dalam pusaran teriakan. Uf-puf. Pusaran itu tampaknya memiliki bilah yang tidak terlihat. Dengan perputaran pusaran, Immortal Kings yang kuat di Blood Killing Hall mengeluarkan teriakan melengking, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Hal yang paling menakutkan adalah orang-orang melihat roh primordial mereka, dan roh primordial mereka terus hancur, siksaan yang paling mengerikan. Yuan Shen rusak dan mereka tidak memasuki Tau Surga, yang berarti mereka tidak akan memasuki reinkarnasi setelah kematian. Ini, kekuatan macam apa ini? Beberapa generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua tertegun. Anda harus tahu bahwa setelah seseorang meninggal, bahkan jika roh primordial runtuh dan roh padam, itu akan menyatu ke jalan surga, terserap ke jalan surga, dan jatuh ke jalan reinkarnasi. Tetapi tubuh fisik dan roh primordial orang-orang ini menghilang begitu saja ke dalam pusaran. Ini adalah kekuatan yang belum pernah terdengar sebelumnya, yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah ketika orang-orang ini menghilang, kesan orang-orang terhadap orang-orang ini mulai kabur, dan keberadaan mereka tampaknya berangsur-angsur menghilang dari ingatan mereka. Aura dingin di tubuh Long Chen meningkat, niat membunuh yang tak terbatas muncul, dan mata api penyucian diaktifkan. Kali ini, Long Chen tidak bisa mengendalikannya. Om. Pisau tulang Long Chen diangkat dan melambai di udara, hanya untuk melihat busur hitam dari pisau itu, berkobar keluar dari pisau tulang. Ledakan. Bulan sabit hitam yang jaraknya ribuan mil ditembakkan, terbiasa dengan seluruh medan perang, medan perang terbelah dua, dan momentum yang tersisa tidak melemah, dan langsung menuju gerbang ruang. Pintu ruang dihancurkan oleh Long Chen dengan pisau. Tak terhitung kekuatan dunia lainnya yang terbunuh oleh pedang ini, dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam pedang ini membuat semua makhluk hidup bergidik. Kamu sia-sia, dari awal hingga akhir, saat kamu masih kecil, saat kamu tumbuh dewasa, saat kamu memasuki dunia latihan, dan saat kamu memasuki dunia keabadian. Tidak peduli berapa banyak identitas yang telah Anda ubah, Anda masih sia-sia. Dalam kegelapan tak berujung, suara suram terdengar di benak Long Chen. Suara itu sedingin es dan penuh ejekan, seolah-olah dewa tinggi sedang menatapnya. Kamu sama sekali bukan Long Chen, aku, lihat. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya, dan kekuatanmu hanyalah lelucon besar. Gerbang ruang angkasa meledak, dan makhluk dunia lain yang tak ada habisnya dipenggal. Dalam gemuruh tak berujung, suara itu tampak begitu arogan. Latihan yang sangat ampuh, tetapi Anda telah menyianyiakannya, dan Anda merayap kemana-mana dan berhati-hati. Apakah kamu masih laki-laki? Dengan suara itu, dengan amarah yang tak ada habisnya, dalam benak Long Chen, itu seperti ledakan yang menggelegar. Long Chen merasa keinginannya tenggelam. Dia tiba-tiba merasa sangat lelah sehingga dia ingin tidur. Long Chen, bangun. Dalam keadaan linglung, sebuah suara muncul di benak Long Chen dan tiba-tiba membangunkan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa pisau tulang di tangannya mengarah ke Jiutian, dan bayangan gelap dari pisau itu menghancurkan ribuan keping. Dao, dia sedang membuka langit. Di atas sembilan hari, riak hitam menyebar, menutupi alam semesta. Kekuatan pukulan ini sepertinya mampu menebas satu dunia. Bai Shishi dan yang lainnya memandang Long Chen dengan ngeri. Baru saja, Long Chen mengarahkan pedangnya ke langit, dan orang-orang sepertinya jatuh ke neraka. Antara langit dan bumi, semua makhluk hidup dikunci oleh pedang ini akan dihancurkan, dan tidak ada yang akan selamat. Biarkan Bai Shishi dan yang lainnya berteriak, Long Chen sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia sepertinya telah mengubah seseorang dan ingin menghancurkan seluruh dunia. Long Chen tercengang, kapan dia mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan. Apa yang baru saja terjadi? Long Chen, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan ini lagi. Dia akan melahap pikiranmu dan mengubahmu menjadi boneka yang hanya membunuh. Suara peritian Hong datang, ternyata dia membangunkan Long Chen di saat kritis. Dengan pulihnya kesadaran Long Chen, kekuatan gelap di atas sembilan langit perlahan menghilang, dan orang-orang terbangun karena panik. Itu terlalu menakutkan. Makhluk dari dunia lain juga ketakutan. Mereka melepaskan diri dari kunci pukulan dan melarikan diri kembali ke pintu ruang angkasa, menghilang. Aku baru mengerti sekarang mengapa aku tidak bisa melihat masa depan di dalam dirimu. Kamu memiliki kekuatan ganda untuk menciptakan dan menghancurkan. Kebaikan dan kejahatan hanya ada di antara pikiran Anda, Long Chen, Anda memiliki masalah, dan kekuatan Anda tidak dapat menekan kekuatan jahat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Anda akan ditelan oleh kekuatan jahat. Dan aku hanya bisa membangunkanmu sekali, dan sisa hidupku akan bergantung padamu. Suara peritian Hong bergema di benak Long Chen. Long Chen memandang peritian Hong di kejauhan, wajahnya sangat berubah. Saya tidak tahu kapan, tangan hitam yang ditekan oleh peritian Hong benar-benar muncul garis-garis berwarna darah, dan garis-garis itu muncul di tubuh peritian Hong. Kekuasaan terinvestasi. Pada saat itu, Long Chen merasa tidak enak dan secara naluriah bergegas menuju peritian Hong. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan terkoyak, dan mulut besar yang menutupi langit muncul di atas sembilan langit. Mulutnya terbuka gelombang untuk menelan matahari, bulan, dan bintang. Dinyalakan. Peradangan. Ketika Long Chen melihat mulut besar itu, dia tidak bisa menahan matanya. Dia mengenali nafas. Peritian Hong menunjukkan kepadanya pertempuran itu. Pada saat itu, Yansu terluka parah oleh peritian Hong dan melarikan diri. Sekarang setelah muncul lagi, pikiran Long Chen berubah tajam, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa ini semua adalah konspirasi. Ini adalah konspirasi Yansu, dan tujuan utamanya adalah untuk melahap peritian Hong. Mulut besar muncul, dan orang-orang tercengang. Mulut ini bisa menelan seluruh rainbow teritori. Di depannya, orang-orang tampak begitu tidak berarti. Om. Rantai di tangan Long Chen menyembur keluar, mengikat pinggang ramping peritian Hong, dan menariknya ke belakang dengan keras untuk mencegahnya tersedot oleh mulut raksasa. Long Chen tahu bahwa mulut besar itu bukanlah mulut asli, tetapi teknik sihir luar angkasa yang dilakukan di tempat yang jauh. Selama peritian Hong tidak tersedot, itu tidak dapat membantu peritian Hong. Tapi saat Rune diperipelangi bergetar, tubuhnya tanpa sadar tersedot masuk. Aku bertanya-tanya apakah dia sudah terlalu lama bertarung melawan tangan hitam itu, yang membuatnya sangat lemah sekarang. Long Chen menariknya, tetapi dia masih diseret ke depan, dan Long Chen berteriak, aku tidak datang untuk membantu. Pada saat ini, orang-orang pulih dari keterkejutan, Huo Ling er berubah menjadi rantai ratusan juta mil, dan semua orang kuat dari ras itu dengan panik menarik rantai itu. Boom-boom-boom. Ratusan juta pembangkit tenaga listrik di wilayah pelangi mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan kehampaan meraung keras. Peripelangi sudah jatuh ke dalam mulut besar, tetapi ditarik kembali dengan tiba-tiba. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk bersorak keras dan berusaha dengan panik untuk menyelamatkan peripelangi, tetapi suara keras terdengar, dan tubuh peripelangi runtuh dalam sekejap, berubah menjadi rune api yang memenuhi langit. Tidak. Ras manusia yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini, dan mereka semua berteriak dalam hati. Bab 3336, Senyuman Terakhir. Tubuh Peritian Hong runtuh, dan Long Chen terkejut dan marah. Dia melihat kembali ke kota kuno Tianhong dan menemukan bahwa patung Peritian Hong yang berdiri di sana juga hancur. Jelas, seseorang memanfaatkan kekacauan itu dan menghancurkan patung Peritian Hong. Kota kuno Tianhong dijaga oleh formasi besar, dan alien yang kuat tidak bisa masuk sama sekali. Artinya, umat manusialah yang menembak. Patung Peri Pelangi hancur dan kehilangan dukungan kekuatan iman. Bentuk Peri Pelangi tersebar, dan rantai tidak bisa menahannya. Dia berubah menjadi ratusan juta rune warna-warni dan ditelan oleh mulut besar itu. Tidak. Long Chen meraung, mata kirinya terbuka lagi, dan San Huatong muncul lagi, tetapi sebelum dia bisa menggunakan kekuatan San Huatong, sebuah suara ilusi muncul di depannya, itu adalah Pelangi Peri. Kamu dan aku bukan kerabat, jadi mengapa kamu bekerja begitu keras? Kamu harus tahu bahwa jika kamu menggunakan kekuatan itu lagi, kamu bisa mati. Peritian Hong memandang Long Chen dengan suara lembut, seperti seorang saudari lembut yang sedang menonton dengan saudara laki-lakinya yang sembrono. Setiap jenis kehidupan harus diperlakukan dengan lembut, aku tidak bisa melihatmu mati. Teriak Long Chen dengan penuh semangat. Sebenarnya, dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tapi dia tidak bisa melihat Peri Pelangi mati begitu saja di depannya. Bahkan jika ada secerca harapan, dia akan mencobanya. Adapun bahayanya, dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Titik. Peritian Hong tersenyum, senyum itu sangat hangat, bagus sekali, saya lega jika Anda memiliki pemikiran seperti itu. Jangan sedih, aku adalah roh langit dan bumi, seperti salju di musim dingin. Saat musim semi tiba, salju akan mencair secara alami, dan saat musim dingin tiba, salju akan kembali secara alami. Musim semi datang dan musim dingin datang, bunga mekar dan gugur, apakah Anda ingat penampakan setiap kepingan salju? Salju tahun lalu mungkin bukan salju tahun ini, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan, selama Anda peduli padanya, kepingan salju apapun adalah dia. Petik 2. Tangan Giyok Peritian Hong dengan lembut membelai pipi Long Chen, dan senyum di wajahnya sangat manis. Ini semua takdir, saya mengharapkan hasil ini, tapi saya sangat senang. Gadis kecil yang mengambil api pelangi, dia memiliki jejak jiwa dari api pelangi generasi sebelumnya, dan api pelangi di tangannya pasti akan bersinar, dan misiku telah selesai. Dan Anda memberi saya kejutan yang tak terduga. Saya tidak bisa melihat masa depan, tapi saya yakin masa depan tidak akan buruk. Tiba-tiba mulut besar di atas sembilan langit tertutup, menelan api warna-warni yang memenuhi langit, dan sosok Peritian Hong menghilang. Pada saat itu, jejak terakhir semangat kepahlawanan Peritian Hong juga menghilang. Ah! Long Chen berteriak di langit, seperti binatang purba buas yang terluka, niat membunuhnya melonjak ke langit. Tangan besar Long Chen terbuka, kekuatan api meletus, dan rantai diikat. Di kota kuno, puluhan orang kuat dicekik oleh rantai Long Chen dan ditarik ke dalam kehampaan. Mengapa? Mengapa? Peritian Hong mengorbankan hidupnya untuk melindungi umat manusia. Anda bahkan tidak menyisihkan sisa terakhir dari jiwa Anda. Apakah kamu setan? Suara Long Chen membawa niat membunuh yang berdarah, wajahnya mengerikan dan giginya akan hancur. Orang-orang inilah yang bekerja sama untuk menghancurkan patung Peritian Hong ketika orang berperang melawan musuh asing. Kehilangan patung itu sama saja dengan memotong akar peripelangi. Sehingga sisa terakhir jiwa peripelangi juga musnah. Hati Long Chen penuh dengan kebencian. Peritian Hong membayar begitu banyak untuk umat manusia. Apa yang akhirnya dia dapatkan? Katakan pada saya. Long Chen meraung histeris, gelombang suara yang menakutkan langsung mengejutkan pembangkit tenaga listrik ini. Tubuh mereka hancur, dan roh primordial terbungkus rantai api. Di bawah raungan, bahkan roh primordial pun akan runtuh. Long Chen menjadi gila, meskipun Peritian Hong mengatakan bahwa semua ini adalah takdir, tetapi Long Chen tidak pernah percaya pada takdir. Jika patung peripelangi tidak hancur, kekuatan keyakinan akan terkondensasi, dan peripelangi mungkin tidak akan mati. Sebelum kejatuhannya, peripelangi tidak menyalahkan siapapun. Kebaikannya membuat Long Chen tidak bisa memaafkan binatang buas ini. Long Chen tenanglah, jangan bunuh mereka, kamu tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Ada orang-orang kuat di wilayah pelangi berteriak, mata mereka penuh air mata, kebencian mereka terhadap orang-orang ini hanya lebih dari sedikit Long Chen. Uff! Dia menghancurkan kepala raja abadi yang kuat dengan satu telapak tangan, dan mencari jiwa dengan cara yang paling brutal dan kejam. Akibatnya, dia tidak dapat melihat informasi apapun, tetapi dia melihat sebuah sosok. Brahma yang agung, kamu binatang buas, kamu menunggu ku. Gigi baja Long Chen hancur. Orang ini adalah penganut Brahma, jadi semuanya sangat jelas. Pusat kekuatan immortal King Rilem ini menghancurkan tubuh mereka, hanya menyisakan roh primordial mereka. Mereka memandang orang-orang di sekitar mereka dengan ketakutan. Di kota Kunu Tianhong, pembangkit tenaga listrik tak berujung menatap mereka dengan gigi kertakan, ingin melahap mereka satu per satu. Patung Peri Tianhong hancur, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni di atas langit menghilang, yang berarti Peri Tianhong benar-benar jatuh. Kalian semua dari wilayah Pelangi. Anda telah menerima bantuan dari Peri Pelangi. Tanpa Peri Pelangi, tidak akan ada kamu sama sekali. Kamu benar-benar membunuhnya. Kamu. Seorang lelaki tua menunjuk ke arah orang-orang ini, tubuhnya gemetar karena marah gelombang setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia sangat tercekik sehingga tidak bisa melanjutkan. Karena orang-orang ini semuanya adalah kekuatan lokal di wilayah Pelangi, inilah yang membuat mereka paling menyedihkan dan paling tidak dapat diterima. Orang-orang yang dilindungi oleh Peri Pelangi akhirnya menyakitinya. Long Chen, jangan bunuh mereka, serahkan mereka kepada kami, kematian terlalu murah untuk mereka, kami harus membuat mereka tidak dapat bertahan atau mati, dan biarkan mereka menebus kebodohan mereka selamanya. Satu orang kuat di alam Raja Abadi mengertakkan gigi, dan matanya hendak menembakkan api. Di antara mereka yang ditangkap, seorang lelaki tua jangkung dan kurus mencibir, bahkan jika kamu membunuhku, kami tidak takut, kami setia kepada Dewa Brahma yang agung, selama Brahma abadi, selama dia ada, selama kami cukup setia, bahkan jika kami jatuh ke dalam reinkarnasi, yang mulia Dewa Brahma akan menarik kami kembali, kami masih kuat. Ah! Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria kuat menikam roh primordial dengan pedang panjang, tubuhnya berasap, dan dia menjerit sedih. Duri pengejar jiwaku sepertinya berguna. Saya bersedia menyumbangkannya sehingga setiap pembangkit tenaga ras manusia dapat menikam Anda dengan senang hati. Pembangkit tenaga listrik yang memegang pedang panjang berkata dengan kejam. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Long Chen, dan Dabrahma berkonflik satu sama lain, tetapi semua penganut Dabrahma akan dibunuh. Festival Peri Pelangi Gao Fengliang membayar begitu banyak untuk umat manusia, tetapi akhirnya mati di tangan umat manusia, di mana hukum surga. Karena dunia ini tidak memiliki keadilan dan keadilan, maka saya ingin menjelma sebagai iblis dan membantai semua serigala, bahkan jika saya jatuh ke neraka. Long Chen penuh dengan niat membunuh, dan pada akhirnya dia tetap tidak membunuh para pengkhianat itu. Dia ingin meninggalkan orang-orang ini ke pembangkit tenaga listrik di wilayah Pelangi, karena mereka lebih membenci binatang buas ini daripada Long Chen. Melihat sekeliling, kota kuno itu hancur. Perang sudah berakhir. Pusing, matanya menjadi hitam, dan dia jatuh dalam seruan Bai Shishi. Bab 3337, Iblis. Kegelapan tak berujung, seperti tenggelam abadi, Long Chen berdiri di sana, melihat sosok di depannya, dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Dalam kegelapan, Long Chen melihat sosok itu, dan sosok itu sepertinya sedang menatap Long Chen. Kamu keparat. Suara itu berbicara, dan suaranya sama dengan Long Chen, tetapi suaranya dingin dan menghina, seperti dewa di atas, menatap Long Chen. Aku sia-sia, tapi kamu ditekan olehku, apa kamu? Long Chen melihat sosok itu, dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, sosok itu berkata dengan dingin, kamu terlalu munafik, kamu terikat oleh apa yang disebut moralitas dan sifat manusia, jika tidak, bagaimana pertempuran ini bisa berakhir seperti ini? Apa gunanya moralitas dan kemanusiaan? Apakah itu akan melindungi Anda? Bisakah Anda melindungi orang yang ingin Anda lindungi? Jika saya membiarkan saya mengendalikan tubuh ini, Peri Pelangi tidak akan mati sama sekali. Kebaikan memiliki kentut yang digunakan. Peri Tianhong mati untuk melindungi umat manusia, tetapi sisa jiwanya yang terakhir dihancurkan di tangan umat manusia. He he, bukankah ini ironis, wanita sepertimu cepat atau lambat akan menempuh jalan Peri Pelangi. Saya tidak akan membiarkan Anda menyianyiakan tubuh ini, saya akan mengambil kembali kendali atas tubuh ini, dan kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda, apa yang merajalela, apa yang tak terkalahkan, dan apa yang makmur dengan mematuhi saya, mereka yang menentang saya mati. Petik 2 Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Tanpa diduga, dia akhirnya memiliki iblis batiniah, yang menjadi semakin kuat di bawah pengaruh kekuatan kegelapan. Dia bisa mengendalikan kekuatan kegelapan, dan saat dia menggunakan Eye of Purgatory, dia menggunakan kekuatannya. Alasan mengapa saya kehilangan kendali kali ini adalah karena saya benar-benar marah dengan cara tercelah dari kuil pembunuh darah, dan keinginan saya cacat. Bersama dengan Baishishi dan yang lainnya, mereka semua akan mati di tangan iblis batinnya. Yang disebut setan batin adalah dua keinginan seseorang, dan itu juga merupakan manifestasi dari kontradiksi manusia. Banyak orang yang kuat di luar sebenarnya rendah hati. Semua kekuatannya hanya untuk menutupi inferioritas batin mereka. Di satu sisi, dia merasa dirinya maha kuasa, dan di sisi lain, dia merasa tidak mampu melakukan apapun. Setan batin adalah penghalang terbesar bagi orang untuk maju ke alam. Jika Anda memiliki setan, itu membuktikan bahwa Anda tidak dapat memiliki pikiran yang jernih. Keinginan Anda tidak bersatu, setan tersembunyi di kedalaman jiwa Anda, selalu berusaha menghancurkan Anda, tidak ada yang tidak takut. Long Chen selalu merasa bahwa dia sama di luar dan terisolasi dari iblis dalam, tetapi dia tidak berharap itu benar-benar muncul, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari dirinya. Tapi Long Chen tidak terlalu takut, hanya melihatnya dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mengapa kamu tidak berbicara? Kamu ketakutan. Kamu terlalu lemah untuk mengendalikan tubuh ini. Sosok itu mencibir. Ketika kamu pertama kali muncul, itu seharusnya berada di dunia bawah. Si E. Kian Kian dan saya melarikan diri dari neraka. Ketika saya jatuh ke alam kematian mutlak, Anda keluar, tetapi Anda ditekan kembali oleh bulan jahat lunas, benar. Long Chen berkata dengan sangat tenang. Kamu benar-benar tahu, ada sedikit kejutan dalam suaranya. Tentu saja, karena setelah kembali dari neraka, saya merasa ada yang salah dengan diri saya, tetapi saya tidak tahu apa yang salah. Pada saat itu, saya pikir itu karena pengaruh hukum neraka, yang menyebabkan kebingungan mental, dan saya tidak peduli. Kemudian, dalam pertempuran penghancuran dunia di benua Tianwu, saya menggunakan kekuatan kegelapan, saya merasakan Anda, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa saat itu. Setelah itu, mata api penyucian dibuka oleh tiga murid berbunga, dan saya mulai mencoba menggunakan kekuatan kegelapan. Saya sengaja membuat diri saya terlihat sangat canggung, dan terus gagal. Anda benar-benar tidak tahan lagi. Anda sengaja bekerja sama dengan saya, dan biarkan saya mengendalikan kekuatan kegelapan sebanyak mungkin. Ini semua konspirasi Anda. Anda ingin saya mengerahkan lebih banyak kekuatan gelap. Dengan cara ini, itu akan memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk mengikis kewarasan saya. Alasan mengapa saya menjadi mudah tersinggung dan mudah tersinggung adalah karena pengaruh Anda. Ketika roh saya rileks, Anda mengambil kesempatan untuk mengendalikan tubuh saya. Jika saya tertidur, tubuh saya akan berpindah tangan. Jika bukan karena bidikan Rainbow Firey, Anda hampir berhasil. Long Chen sangat tenang dan otentik. Huff, wanita itu yang sibuk, kalau tidak aku bisa mengikuti gerbang ruang angkasa, memasuki semua domain, dan membunuh makhluk gelap itu. Ketika debu naga saya tiba, semua ras akan menyerah, surga akan memasuki bumi, dan saya akan menjadi satu-satunya yang berani bersaing dengan saya. Dimana seperti Anda, tidak berguna, terhina, tetapi menakutkan, Anda telah menghina nama Long Chen. Kata suara itu dengan marah. Bagaimana jika semua suku menyerah? Bagaimana jika saya satu-satunya, Anda, dia, Mo, bahkan ingin membunuh saudara laki-laki saya, apakah Anda binatang? Teriak Long Chen. Apa gunanya saudara dan saudarimu yang tidak berguna? Mereka hanya akan menjadi batu sandungan untuk menjadi lebih kuat. Tanpa mereka, Anda dapat menjadi tidak terkendali dan bebas, dan Anda dapat menginjakan kaki di puncak dunia dengan kecepatan tercepat. Kamu seperti orang idiot sekarang, dan kamu terlalu malu untuk mengutuk. Itu juga marah dan memarahi Long Chen. Di matamu, apakah hanya kekuatan absolut dan kekuatan tertinggi yang kau miliki? Ketika Anda berdiri di atas segalanya, tetapi Anda menemukan bahwa ketika Anda bahagia, tidak ada yang berbagi dengan Anda. Ketika Anda sedih, tidak ada yang mendengarkan Anda. Semua orang hanya takut pada Anda. Apakah ini yang Anda inginkan? Long Chen mencibir. Sungguh lelucon, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya gelombang adalah tentang kekuatan absolut, dan dengan kekuatan, semuanya mungkin. Jangan berbagi dengan saya, membunuh. Tidak mendengarkan pembicaraan saya, membunuh. Saya adalah penguasa dunia ini, semua hal dan semua hal harus mematuhi saya, siapa yang berani tidak patuh. Itu mencibir. Pergi ke kamu, ibu. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku adalah dewa, dan kamu adalah iblis. Kamu hanya bisa ditekan olehku selamanya. Bicaralah dengan baik, apakah itu benar-benar wajah untukmu? Long Chen memarahi, dia ingin berkomunikasi dengan iblis untuk melihat apakah ada yang perlu didiskusikan, tetapi dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Kamu kentut, jika bukan karena aku, kamu sudah lama mati. Sium bawang putih apa yang kamu pura-pura bersamaku? Aku adalah penguasa kekuatan kegelapan. Jika Anda memiliki perasaan itu, jangan gunakan kekuatan saya selama sisa hidup Anda. Kalau tidak, ketika Anda menggunakan kekuatan saya, saya akan bertanggung jawab atas tubuh Anda. Itu juga menjadi marah dan menggeram dengan keras. Tunggu dan lihat. Ya, kita lihat saja. Panggilan. Long Chen tiba-tiba duduk dari tempat tidur, menakuti Bai Xiaoledan yang lainnya untuk berteriak. Long Chen jatuh ke dalam koma yang dalam, tidak bergerak, dan tiba-tiba duduk, seperti meledakkan mayat, beberapa orang hampir tidak mengeluarkan senjata mereka. Bos, ada apa denganmu? Qin Feng memandang alis Long Chen Jian tegak, dan bertanya dengan cepat dengan ekspresi marah. Aku baik-baik saja, aku bermimpi, aku bertemu dengan seorang idiot, dan aku sangat marah. Long Chen menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja, iblis ini benar-benar menghabisinya. Masuk akal bahwa iblis dalam juga merupakan bagian lain dari keinginannya sendiri. Dia merasa itu semua adalah dirinya sendiri, dan dia harus bisa berkomunikasi dengan baik. Percakapan ini membuat Long Chen sangat marah, sehingga dia ingin mencekiknya sampai mati. Om! Tiba-tiba plakat diok Long Chen menyala, dan jantung Long Chen melonjak, kami akan segera kembali ke domain naga jahat. Bab 3338, meninggalkan domain pelangi. Keluar dari ruang rahasia kultifasi, Long Chen melihat ribuan pembangkit tenaga raja abadi di wilayah pelangi. Mereka semua adalah pemimpin sekte yang telah berpartisipasi dalam perang pelangi, dan mereka adalah pembangkit tenaga listrik dengan latar belakang tertentu. Mereka ada di sini, hampir mewakili kekuatan inti dari domain pelangi dan bahkan domain sekitarnya. Ketika mereka melihat Long Chen menutupi satu mata dengan penutup mata, mereka tidak bisa menahan nafas dalam hati. Long Chen melakukan semacam teknik murid dalam pertempuran Tianhong, dan ingin menyelamatkan peri Tianhong secara paksa. Saat itu, mata Long Chen berdarah, dan setelah teknik pupil digunakan, retakan muncul di seluruh bola mata. Itu melebihi kekuatan yang bisa ditanggung oleh Long Chen. Menurut pendapat mereka, mata ini mungkin akan dibutakan. Melihat penutup mata Long Chen, mereka sangat berterima kasih kepada Long Chen. Long Chen mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan peri Tianhong, dan dia bahkan tidak menginginkan nyawanya. Mereka semua melihatnya. Din Long Chen, lukamu belum sembuh, kenapa kamu tidak tinggal di Tianhong sebentar? Anda dapat yakin, apakah itu sembilan sereniti hole, blood killing hole, atau kekuatan lain, kami akan bertarung sampai mati. Seorang lelaki tua memandang Long Chen dan berkata, ini adalah lelaki tua dengan aura yang sangat tenang, dan dari mata orang lain yang memandangnya, ada pandangan hormat. Jelas, orang ini memiliki otoritas mutlak di wilayah Pelangi. Hanya saja orang ini memiliki nafas yang mengerikan, tetapi darahnya telah membusuk, dan dia mulai menurun. Umurnya akan segera habis. Jika Long Chen menebak dengan benar, ini pasti raja dunia yang abadi, karakter setingkat fosil yang hidup. Senior, kamu terlalu sopan. Peri Tianhong pertama memberi saya sedikit kebaikan dan kemudian membantu saya, tetapi saya hanya bisa melihatnya jatuh, dan saya merasa sangat sedih. Long Chen berkata dengan nada meminta maaf. Ketika peri Tianhong jatuh, Long Chen selalu merasa bertanggung jawab dan merasa sangat bersalah. Peri Pelangi tidak akan pernah jatuh. Selama kita membangun kembali patung Dewa Pelangi dan memujanya sepanjang hari, dia akan kembali. Orang tua itu sangat percaya diri, jelas dia adalah penganut Peri Pelangi yang paling taat. Long Chen diam-diam menghela nafas, dia tidak tahan untuk memberi tahu mereka bahwa peri Tianhong benar-benar menghilang dan tidak akan pernah kembali. Seperti yang dikatakan Peri Pelangi, salju memang salju, tapi apakah salju tahun ini sama dengan salju tahun lalu? Namun kata-kata Peri Pelangi juga mengandung perasaan orang bijak. Meski sudah tiada, arwahnya masih diwariskan, dan warisannya masih ada. Mungkin akan ada kepingan salju baru yang jatuh di masa depan, masih suci dan bercahaya. Bagaimana dengan lokasinya? Melihat orang tua di depannya, Long Chen tampaknya memahami arti sebenarnya dari kata-kata Peri Tianhong, dan dia merasa semakin menghormati Peri Tianhong di dalam hatinya. Iya, kamu benar, selama keyakinan di hatimu masih ada, Peri Pelangi pasti akan kembali. Long Chen juga mengangguk. Long Chen mengatakan ini, semua pembangkit tenaga listrik di wilayah Pelangi sangat senang, karena apa yang mereka yakini, jika seseorang mempertanyakannya, mereka akan sangat tidak nyaman. Long Chen, untuk rumor hantu-hantu, kita semua yang kuat di wilayah Pelangi harus bersaksi, itu mulut berdarah, siapapun yang menanyaimu, itu adalah musuh kita. Bagaimana mungkin orang yang dihargai Peri Tianhong menjadi hantu-hantu bagi orang awam? Ketika mereka menanyai Anda, mereka mempertanyakan Peri Pelangi, dan kami sama sekali tidak membiarkan hal seperti itu terjadi. Orang tua itu sangat serius. Sebelumnya, ada banyak desas-desus tentang hantu dan hantu, yang membuat orang panik dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Secara khusus, ada kekuatan seperti Jiu Yu Hall dan Blood Killing Hall di belakang layar, sengaja menyebarkannya, dan pengaruhnya sangat buruk. Setelah diselidiki, rumor spesies hantu ini disebarkan oleh Jiang Weizong dari Istana Yuhua. Meskipun Jiang Weizong sudah mati, begitu rumor itu menyebar, jangan berpikir untuk mengklarifikasinya secepat itu. Yang disebut rumor membuka mulut mereka, membantah rumor tersebut dan mematahkan kaki mereka. Hal yang paling merepotkan adalah Long Chen menggunakan mata api penyucian dalam pertempuran Tianhong. Meskipun orang-orang telah melihat bahwa itu adalah semacam teknik pupil, kekuatan penghancuran yang mengerikan, yang sangat mirip dengan kekuatan jahat makhluk gelap, lebih cenderung mengarah pada kecurigaan. Wilayah Pelangi mulai membantah rumor tersebut. Jika ada yang berani menyebarkan desas-desus, mereka akan ditembak mati, tetapi berita itu sudah terbang dan menyebar kemana-mana. Kekuatan wilayah Pelangi hanya dapat bersaksi untuk Long Chen dan percaya bahwa Long Chen bukanlah hantu, tetapi mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Hanya mengandalkan sikap Peri Pelangi terhadap Long Chen tampaknya terlalu dibuat-buat. Long Chen tersenyum sedikit dan berkata, kalian para senior terganggu, sebenarnya, tentang rumor ini, saya, Long Chen, tidak pernah peduli, dan mereka yang jelas akan membersihkan diri mereka sendiri. Adapun mereka yang tidak tahu apa yang benar atau salah, mendengarkan desas-desus, dan mengambil tindakan terhadap saya, saya tidak peduli apakah mereka baik atau buruk, dan saya akan membunuh mereka semua. Saya tidak bisa mencintai Peri Pelangi, dan saya tidak pernah menjadi orang yang hebat. Jika ada yang menginginkan hidupku, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Oleh karena itu, Long Chen memutuskan untuk membantah rumor tersebut. Senior, jangan buang energi Anda untuk hal semacam ini. Dengan waktu itu, mungkin lebih baik untuk melatih para murid di sekte tersebut. Era perdamaian di dunia ini mungkin akan segera berakhir. Kita tidak bisa selalu mengharapkan seseorang untuk melindungi kita, kita harus cukup kuat untuk bertahan hidup. Petik 2. Semua orang menganggupkan kepala. Perang Pelangi begitu tiba-tiba dan aneh, sangat aneh dan mengganggu. Long Chen melihat lebih jauh karena diataui Yansu dan kekuatan Dabrahma, tetapi tidak semua orang tahu begitu banyak rahasia. Long Chen hanya bisa mengingatkan, tetapi tidak berani mengatakan terlalu banyak, agar tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Pusat kekuatan wilayah Pelangi masih mempertahankan Long Chen, tetapi Long Chen dengan sopan menolak, dan dia membawa semua orang ke lapangan Pelangi. Patung itu telah runtuh, dan para pengrajin sedang membentuknya kembali. Long Chen membungkuk ke posisi semula dan membungkuk, yang merupakan semacam perpisahan. Kemudian mereka meninggalkan wilayah Pelangi di bawah cengkeraman pusat kekuatan wilayah Pelangi. Mereka mengambil kapal terbang mewah yang diberikan oleh pembangkit tenaga rainbow teritori gelombang awalnya, Long Chen tidak menginginkannya, tetapi sulit untuk bersikap baik. Namun, itu hanya bisa diterima. Demi keselamatan Long Chen, para ahli di wilayah Pelangi dibagi menjadi lima arah untuk melindungi Long Chen, tetapi diam-diam mengirim Long Chen keluar melalui jalan rahasia. Long Chen koma selama tiga hari, dan berita tentang perang Pelangi dalam tiga hari ini telah menyebar. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan, dan hal yang paling mencolok tentang masalah ini mungkin adalah Long Chen, yang terus-menerus membunuh makhluk gelap dan menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan, yang luar biasa. Yang mengkhawatirkan orang-orang terkuat di wilayah Pelangi adalah bahwa Long Chen bertarung dengan Aula Pembunuh Darah dan Aula Jiu Yu, dan bahkan menyatakan perang terhadap Brahma. Didorong ke garis depan. Terlebih lagi, identitas Long Chen sebagai spesies hantu yang dicurigai, pasti akan menarik minat monster yang tak terhitung jumlahnya, dan itu adalah yang paling berbahaya, jadi mengirim Long Chen pergi adalah masalah besar. Long Chen, apakah kamu membenciku? Jika Anda ingin memarahi saya, tegur saya. Di kapal terbang, mata indah Bai Shishi memerah, kepalanya menunduk, dan air matanya mengalir seperti mutiara dengan tali putus. Bab 3339, Tidak Dapat Diprediksi Long Chen Tetap Tinggal, dia tidak berharap Bai Shishi tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu, Bai Xiao Le dan yang lainnya juga tercengang, tetapi segera, Qin Feng membawa Xiao Le dan yang lainnya pergi, di ruangan kecil ini, hanya tersisa dua orang. Apakah tamu? Kenapa aku harus membencimu? Long Chen berkata dengan bingung. Kamu memintaku untuk mempertahankan kekuatanku dan menyelamatkan hidupmu pada saat kritis, dan aku. Dan aku, setelah mengatakan ini, Bai Shishi tersedak, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Pada hari-hari ketika Long Chen dalam keadaan koma, darah mengalir dari salah satu mata Long Chen dari waktu ke waktu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pembangkit tenaga listrik di domain pelangi mengatakan bahwa mata Long Chen mungkin tidak dapat disimpan, dan dia bahkan lebih sedih. Jika dia tidak begitu keras kepala pada saat itu, dia tidak sembrono, tetapi mempertahankan kekuatannya, dengan ketajaman pedang emas, dia bisa menyelamatkan Long Chen. Tetapi karena perilakunya yang disengaja, dia menyanyiakan kekuatan emas yang berharga, dan akhirnya tidak dapat memutuskan rantainya. Jika mata Long Chen benar-benar buta, dia tidak tahu harus berbuat apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sangat menyesal. Long Chen tertawa terbahak-bahak, melihat Bai Shishi menangis seperti pria yang menangis, Long Chen mengulurkan tangan dan menyeka air matanya. Apa hubungannya ini denganmu? Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan pada saat kritis saya berkata, Anda telah menembak, dan ini sangat tepat waktu. Adapun formasi besar di belakang blood killing hall, itu tidak terduga. Anda dan saya tidak dapat melihat masa depan. Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan menangis, hal semacam ini tidak terduga, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Petik 2 Kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Bai Shishi memandang Long Chen, sedikit terkejut. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu, mengapa aku harus menyalahkanmu? Long Chen sedikit lucu. Jika itu aku, aku akan menyalahkanmu karena kamu tidak patuh. Bai Shishi tersedak. Long Chen Dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Long Chen benar-benar tidak menyalahkan Bai Shishi. Saat itu, Long Chen mengira itu adalah momen paling kritis. Bai Shishi pecah dengan seluruh kekuatannya, yang sepenuhnya benar. Adapun serangan blood-killing hole, bahkan dia sendiri tidak siap, bagaimana dia bisa menyalahkan orang lain untuk itu? Kamu tidak berbicara sepanjang jalan, kamu hanya melihat keluar jendela. Anda mengatakan Anda tidak menyalahkan saya, Anda harus membenci saya secara diam-diam di dalam hati Anda. Bai Shishi tersedak. Long Chen tidak bisa menahan tangis dan tawa, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Long Chen membiarkan Bai Shishi duduk dan menyaksikan Bai Shishi menangis begitu banyak sehingga dia tidak bisa menahan nafas. Mengapa kamu mendesah? Bai Shishi bertanya dengan mata merah. Aku merasakan rasa bersalah yang mendalam karena melihatmu menangis. Kata Long Chen. Mengapa? Bai Shishi bertanya. Aku baru saja melihat keluar. Sebenarnya, aku sedang memikirkan dia. Kata Long Chen. Ketika dia disebutkan, Bai Shishi menundukkan kepalanya dan berkata setelah beberapa saat, dia memang cantik. Bai Shishi sombong tentang penampilannya dan tidak berani mengatakan bahwa dia tidak ada bandingannya di dunia, tetapi di antara wanita yang dia temui, dia tidak memiliki siapapun untuk bertanya pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak pernah bangga akan hal itu, dia masih sangat percaya diri di dalam hatinya. Namun ketika Yu King Suan muncul, dia akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang bisa menyamai penampilannya, dan wanita itu terlihat lembut, baik hati, dan baik hati. Ini benar-benar berbeda dari karakternya yang mendominasi dan dingin, dan dia juga tahu bahwa karakternya tidak disukai sama sekali, jadi ketika Long Chen membicarakannya, dia sedikit malu. Dari segi kecantikan, dia mungkin tidak sebaik kamu, tapi kamu tidak tahu cerita antara aku dan dia. Jika menurut Anda saya tidak bertele-tele, saya ingin berbagi dengan Anda kisah antara saya dan dia. Suara lembut Long Chen. Mendengarkan kata-kata Long Chen, Bai Shishi menyeka air matanya dan buru-buru mengangguk. Dia sangat ingin tahu, karena Qin Feng dan Qi Yu juga mengenal wanita ini, tetapi dia bertanya kepada mereka tentang asal-usul wanita itu secara pribadi. Tetapi keduanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa jika mereka ingin bertanya, mereka akan bertanya kepada bos. Jadi Long Chen melihat pemandangan yang berderap di luar jendela, dan perlahan menceritakan proses kenalannya dengan Yu Qing Suan, dari Long Chen ke Pil Vali, bagaimana dia bertemu Wan Xing, dan kemudian ditemukan, Yu Qing Suan menggunakan kartu identitasnya sendiri, untuk membantu Long Chen keluar, del, tetapi semua cerita yang berhubungan dengan Yu Qing Suan, dia telah memberitahu mereka lagi, tetapi identitas keturunan Jiuxing disembunyikan. Saat pertama kali melihatmu, aku merasakan perasaan yang aneh, karena aku jatuh cinta padamu selama seribu nyawa, dan setiap nyawa, aku mati di depanmu seperti ini. Ribuan reinkarnasi, hanya untuk membangunkan Anda di dunia, saya tahu, kali ini saya tidak perlu bereinkarnasi, karena saya punya firasat Anda akan bangun. Ribuan reinkarnasi telah berakhir, dan saya akan memasuki reinkarnasi lagi. Saya tidak dapat membangunkan ingatan saya ketika saya masih hidup, dan saya hanya dapat mengingat semua ini sebelum saya mati. Long Chen, aku telah mencintaimu selama seribu nyawa, kamu harus menemukanku, menunggumu dalam hidup, menunggumu dalam kematian, datang padaku. Petik 2 Ketika Long Chen berbicara tentang pertempuran terakhir benua Tianwu dan kejatuhan Yu King Suan, air mata Long Chen tidak bisa berhenti mengalir, dan Bai Xishi menangis lebih keras lagi. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa Yu King Suan dan Long Chen memiliki pengalaman yang begitu tragis. Pantas saja Long Chen begitu bersemangat saat melihat Yu King Suan. Sebenarnya, tidak hanya King Suan, tetapi juga Meng Ki, Chu Yao, Waner, Zikiu, Xiao Qian, Xiao Yu, Yu Yan, Chang Yue. Masing-masing dari mereka memiliki cinta yang mengakar untukku, dan aku hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa membalas kasih sayang mereka padaku. Apa yang saya berhutang kepada mereka, bahkan jika saya memberi saya reinkarnasi seumur hidup, tidak dapat dibayar kembali. Wanita pada dasarnya cemburu, siapa yang mau berbagi kekasihnya dengan orang lain. Tapi mereka telah membuat terlalu banyak pengorbanan untukku. Jadi, ketika saya memasuki dunia peri, saya tidak pernah mengotak atik bunga, dan saya tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Long Chen memandang Bai Xi Xi, dengan penuh kasih sayang dan rumit. Meskipun dia sudah cukup berhati-hati, dari sikap Bai Xi Xi, jika Long Chen tidak bisa melihat yang lain, dia bodoh. Selain itu, dia sengaja menjaga jarak dari Bai Xi Xi sejak awal, dan tidak ingin mengembangkan hubungan antara pria dan wanita. Tetapi perasaan, terkadang, Anda benar-benar tidak dapat mengambil keputusan akhir. Ini seperti benih ajaib, tidak peduli bagaimana Anda memantau atau mengendalikannya, jika Anda tidak hati-hati, ia akan berakar. Long Chen mengaku kepada Bai Xi Xi hari ini karena dia ingin memberitahunya bahwa dia memiliki banyak orang kepercayaan, dan apa yang diinginkan Bai Xi Xi, dia tidak dapat memberikan sama sekali gelombang apa maksudmu dengan ini. Apakah Anda akan memasukkan saya ke dalam tim mereka? Bai Xi Xi menggigit bibir ceri, tapi tidak berani menatap Long Chen dan berbisik. Ini, terutama tergantung pada apakah Anda bersedia untuk kembali ke tim dan apakah Anda dapat mematuhi manajemen. Long Chen berkata dengan sedikit malu. Apakah ini sangat langka? Apa menurutmu aku akan benar-benar menyukaimu? Bai Xi Xi tiba-tiba berdiri, menginjak kaki Long Chen dengan kaki yang kuat, berbalik dan berlari keluar. Long Chen tersenyum pahit, dan Bai Xi Xi tidak mengatakan ya atau tidak, itu tidak dapat diprediksi, tetapi Bai Xi Xi, seorang wanita yang penuh keliaran, akan sangat sulit untuk mengendalikannya. Bai Xi Xi lebih cocok menjadi teman, tapi apakah benar ada hubungan yang murni antara pria dan wanita? Sulit untuk mengatakan ini. Bos, alam naga jahat ada di depan. Suara Qin Feng datang. Long Chen terkejut. Baiklah, aku, dekan dari cabang ketujuh Akademi Lingqiao, akhirnya menjabat. Bab 3340, Gua Harimau Long Tan. Kapal terbang itu dekat dengan domen naga jahat dan langsung menyalakan silumannya. Ini adalah kapal terbang yang sangat canggih dengan banyak kemampuan luar biasa, dan biaya pembuatannya mahal. Gaib adalah salah satu kemampuannya, tetapi tembus pandang semacam ini tidak benar-benar hilang, tetapi terbang diam-diam, menutupi semua nafas, dan kapal terbang memantulkan pemandangan sekitar di tubuhnya. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, kapal terbang itu tampaknya menyatu dengan surga dan bumi. Hanya saja penerbangan seperti ini akan sangat melambat, tapi Long Chen tidak terburu-buru, dia hanya butuh sedikit waktu. Om. Tiba-tiba nafas Long Chen perlahan naik, Qin Feng dan yang lainnya terkejut, dan buru-buru membuka formasi di kapal terbang untuk Long Chen. Ledakan. Ada suara gemuruh di kapal terbang, dan nafas Long Chen seperti sungai yang meluap. Bahkan jika Long Chen mencoba mengendalikannya, dia tetap tidak bisa mengendalikannya. Anda harus tahu bahwa dia baru saja naik ke surga tingkat ketiga sebelum memasuki wilayah pelangi. Akibatnya, dia telah naik ke surga tingkat keempat hanya dalam beberapa hari. Kecepatan ini terlalu luar biasa. Surga keempat, yang berarti tahap tengah alam empat kutub, kali ini, napas Long Chen meroket, dan daging serta tulang menguat, dan nyala api 108 ribu bintang bahkan lebih intens. Nafas dilepaskan selama satu jam penuh sebelum perlahan meredah. Long Chen menghela nafas lega. Jika nafas dibiarkan meletus dalam sekejap, kapal terbang itu akan meledak. Untungnya, kapal terbang itu cukup kuat untuk membiarkan napasnya tidak keluar, tetapi mengkhawatirkan makhluk-makhluk di sini. Jika bos berada di wilayah pelangi, dia akan bisa melangkah ke tahap tengah alam empat tiang. Kata Su Zixiong. Long Chen menggelengkan kepalanya, bahkan jika Anda memasuki tahap tengah dari empat kutub, itu tidak akan berguna. Semua ini sudah direncanakan. Dia mengerti apa yang dimaksud Su Zixiong, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia memasuki tahap tengah alam empat kutub, dia tidak akan mampu mengubah dunia. Namun, mengapa Yansu hanya melahap peri Tianhong, tetapi tidak memiliki ide untuk menyerang Tianhong Chaiyan? Atau apakah peri pelangi memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkannya? Yansu muncul, meskipun hanya muncul di luar angkasa, tetapi kekuatannya yang menakutkan yang meruntuhkan Wan Dao sangat mengejutkan hati Long Chen. Kekuatan itu adalah kekuatan paling menakutkan yang pernah dilihat Long Chen. Titik. Yansu tidak menargetkan Long Chen, jika tidak, selama dia memiliki satu pemikiran, dia dapat membunuh Long Chen, atau dengan kata lain, dia dapat menghancurkan seluruh wilayah pelangi. Tapi itu tidak melakukan itu. Ada konspirasi di dalamnya, tapi Long Chen tidak bisa mengetahuinya untuk saat ini. Kapal terbang itu bergerak perlahan, dan Long Chen perlahan memadatkan napasnya, membiarkan dirinya beradaptasi dengan kultivasi yang meroket secepat mungkin. Bos, apa yang akan kita lakukan di domen naga jahat kali ini? Kiyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bai Shishi mendapatkan kembali ketidakpeduliannya, duduk di sebelahnya dan bermeditasi dengan mata tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan sepertinya telah melupakan rasa malunya sebelumnya. Tidak ada yang aneh tentang Bai Shishi, dan Long Chen merasa lega. Dia sedikit tersenyum, tentu saja, itu untuk menyalakan menara dan memulihkan cabang ketujuh. Terakhir kali, saya mencetak Rune Ajaib di batu penjuru. Batu kekuatan yang digunakan untuk menyalakan Rune ditempatkan di kota kuno Zhaoming. Saat mereka membakar altar, batu kekuatan akan diaktifkan dan diserap oleh Rune. Rune Ajaib akan mengakar di batu penjuru, mengaktifkan batu ilahi. Selama ini, Xia Yuhe dan yang lainnya masih menepati janjinya dan membiarkan orang bekerja setiap hari tanpa malas. Dilandasan, nyalakan, dan selesai. Petik 2 Mendengar penjelasan Long Chen, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen punya rencana dan semuanya sudah diatur. Apakah kamu tidak takut terlihat melalui altar itu aneh? Bai Shishi tiba-tiba berkata. Melihat Bai Shishi menatapnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya, wajah Long Chen sedikit aneh, hehehe tersenyum dan berkata. Tentu saja tidak, karena tidak ada masalah dengan altar itu sendiri, kamu bisa memeriksanya sesuka hati, dan power stone-nya sama sekali tidak ada di altar. Membakar altar akan memicu formasi di altar, dan batu energi akan diaktifkan di udara. Bahkan jika seseorang menemukan bahwa altar itu aneh, mereka tidak akan pernah menemukan lokasi batu energi itu. Jadi, meskipun saya gagal, saya tidak rugi. Selain itu, metode pembentukannya sangat kasar, seperti bermain dengan orang bodoh, dan saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Petik 2. Bos itu bijaksana. Qin Feng tertawa, pekerjaan Long Chen benar-benar sempurna, dan kebijaksanaan ini tidak dapat diterima. Jangan terlalu sibuk untuk menyanjung diri sendiri. Meskipun tata letaknya sudah siap, saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Bunga teratai mata ajaib itu, setelah menderita kerugian yang begitu besar, pasti menjadi gila, ia juga tahu bahwa kita akan datang lagi, saya khawatir siap menunggu kelinci. Kata Long Chen. Teratai air mata ajaib, ketika dia memotong polong teratai, setara dengan memenggal sebagian besar kultivasinya. Berapa ribu tahun telah dihabiskan untuk berlatih dengan sia-sia, bagaimana bisa menelan nafas ini. Kapal terbang perlahan terbang di atas lembah naga jahat. Segala sesuatu di lembah naga jahat tampaknya tidak berubah, tetapi semakin seperti ini, semakin tidak menyenangkan bagi semua orang. Setelah melewati lembah naga jahat, ada hutan gelap di depan. Demi keamanan, Long Chen meminta semua orang menelan pil pernafasan untuk menyembunyikan nafas sepenuhnya. Bos, mengapa kita tidak meletakkan kapal terbang itu dan berjalan ke sana, mungkin akan lebih aman. Bai Xiaoleh berkata, dia merasa kapal terbang itu terlalu besar, tetapi lebih mudah untuk dirasakan. Anda salah. Apakah itu lembah naga jahat atau hutan gelap? Mereka harus diawasi oleh mereka. Selama Anda masuk, Anda akan segera ditemukan. IQ undet tidak tinggi, dan kepala mereka penuh dengan tendon. Mereka pasti berpikir bahwa kita akan mengikuti jalan lama. Long Chen menggelengkan kepalanya. Telah lama berhubungan dengan Liu Ruyan, meskipun Liu Ruyan selalu tidak ramah padanya, Long Chen juga dapat memahami karakternya gelombang dia pada dasarnya adalah tipe orang yang tidak punya otak, atau berpikir bahwa masalahnya tidak akan berbalik. Long Chen pernah berkata bahwa dia adalah kepala kayu, dan dia hampir dibunuh olehnya. Oleh karena itu, Long Chen secara kasar memiliki berbagai spekulasi tentang klan mayat hidup, dan bunga teratai mata ajaib memang lambat untuk dipantulkan, jika tidak, polong teratai tidak akan dipotong oleh Long Chen. Kapal terbang itu melaju perlahan, semakin lambat dan semakin lambat, dan segera mencapai lubang besar tempat mayat raksasa kuno itu dikuburkan. Melihat ke bawah melalui formasi besar kapal terbang, bahkan Long Chen menarik nafas. Di tepi lubang yang dalam, naga hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sudut-sudut gelap, seperti ular berbisa menunggu mangsanya muncul, tanpa mengeluarkan satu nafas pun. Di kolam itu, teratai mata ajaib yang kehilangan polong teratainya, masih berdiri di sana, terlihat sedikit lamban. Namun, Long Chen dapat melihat ada beberapa bayangan gelap di bawah kolam. Long Chen tidak berani mengunjungi dengan jiwanya, karena takut ketahuan. Tetapi memikirkannya dengan pantatnya, saya juga tahu bahwa bunga teratai mata ajaib ini pasti telah menemukan bantuan. Saya kira itu masih berfantasi tentang mengambil kembali polong teratainya. Karena Long Chen meminta Xia Yuhe dan yang lainnya untuk menyebarkan berita dan bersikap mengambil kembali reruntuhan, itu harus diyakinkan, dan itulah mengapa menunggu dengan sangat sabar. Aku merasa seperti aku menggali lubang untuk diriku sendiri kali ini. Long Chen tidak berdaya untuk sementara waktu, dia mengambil posisi, awalnya untuk membingungkan musuh, tetapi bunga teratai mata ajaib menganggapnya serius, ini merepotkan. Di sekitar lubang raksasa, puluhan ribu naga hitam siap untuk pergi, tetapi Long Chen tidak bisa mundur, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan mendorong kapal terbang perlahan ke posisi batu penjuru. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati.